Mau kasih lihat dulu untuk liftnya, jadi rumah ini bisa dengan lift ataupun tanpa lift, itu optional kalian bisa pilih sendiri. Halo semuanya, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat? Gimana? Masih tetap semangat dong? Oke, kalau di video sebelumnya kita lihat kluster Heron yang tipe lebar 11, kali ini kita akan review yang lebarnya 9. Oke, ini kita lihat pintu masuk kluster Heron ada di sana, sudah dijadiin taman, nah kalau kemarin kalian lihat clubhouse-nya, nah posisi clubhouse-nya ada di sana tuh, ya posisi clubhouse-nya ada di sana, sekarang kita mau masuk ke dalam rumah contoh yang tipe 9-nya, kita lihat tipe 9-nya rumahnya seperti apa, jadi kalian tahu kalian senangnya mana. Nah, yuk sekarang kita masuk, kita lihat ke dalam. Ini dia rumah contohnya yang lebar 9, oke guys. Ini rumah contohnya yang lebar 9 aja, udah kelihatan lebar banget ya, nggak kelihatan kayak pilih rumahnya ya. Dan yang kedua, masuk ke dalam, untuk garasinya juga sama, modelnya sudah elektrik ya, garasinya. Sekarang nggak bernama-nama lagi, yuk ke dalam, kita muterin semuanya, kalian ikutin videonya sampai habis, biar kalian bisa detailnya semua. Yuk, come on. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya, seperti biasa guys, rumahnya sudah di interior, kalian nanti terima dalam keadaan kosong ya. Ada beberapa tipe dari rumah ini, ini lebar 9 guys, lebar 9 ada yang panjangnya 16, dan juga ada yang panjangnya 19. Untuk rumah contoh ini, ini yang panjangnya 19. Oke, kita mulai kelilingin, kita lihat, ini area ruang keluarganya, di sini. Ini, gila, TV-nya gede banget guys, dipasangnya. Jadi, kalian kalau mau punya interior seperti ini, itu juga bisa ya. Ini area ruang makannya, di sini. Dan ini untuk area dapurnya. Area dapurnya kalian juga bisa dapet, cukup besar, seperti ini. Dan karena ini panjang yang 19, nah, panjang 19 meter, ini sampai belakang guys. Oke, kita buka ya. Jadi, kalian ada dapet kelebihan tanahnya, itu 3 meter. 3 meter, kalian bisa buat taman, bisa buat kolam seperti ini. Yang pastinya, cukup sangat lega kalau kita lihat. Yuk, kita keluar yuk. Ini kita kasih lihat, area tambahan 3 meternya beda dengan yang panjangnya 16 ya. Kalian bisa buat kolam seperti ini. Atau kalau kalian mau buat kolam berenang pun, juga masih bisa. Seperti yang kolam berenang kita lihat di lebar 11. Oke, kita masuk sekarang guys. Kita lihat masing-masing setiap lantainya seperti apa. Yuk, kita masuk lagi. Nah, kalau tadi kita sudah lihat ruang keluarganya, ruang makannya, terus juga area dapurnya. Sekarang, kita mau menuju ke kamarnya. Cuma, sebelum ke kamarnya, mau kasih lihat dulu untuk liftnya. Jadi, rumah ini bisa dengan lift ataupun tanpa lift. Itu opsional, kalian bisa pilih sendiri. Nah, ini area liftnya guys. Area liftnya ini dari lantai paling bawah, area garasi, sampai ke paling atas. Nanti kita lihat ya. Sekarang, kita masuk dulu ke area kamarnya. Untuk yang di lantai 1. Nah, ini dia kamarnya. Kalau di lebar 9 ini, area kamarnya dibikin buat ruang kerja ya guys. Jadi, enak. Kalian bisa buat kamar, bisa buat ruang kerja. Dan juga ada satu kamar mandi di sini, di depan. Nah, ini area kamar mandinya guys. Dan, sanitarinya seperti yang sama di lebar 11, semua sudah menggunakan cofler untuk sanitarnya. Kita sudah lihat kamar mandinya. Sekarang, kita mau lihat ke area garansinya dulu sebelum naik ke atas. Karena ini rumahnya split level, jadi naik turun tangganya tidak terlalu banyak guys. Kita lihat ya, seperti apa split levelnya ya. Yuk. Nah, ini kita mau turun ke area garasinya. Kalian bisa lihat sendiri guys. Cuman, pendek banget nih anak tangganya. Paling 5-6 anak tangga aja. Ini ada satu pintu, buat menuju ke kamar mandi dan ke kamar air T-nya. Oke. Nah, ini ada gudang di sini. Ada storage untuk seperti biasa simpan area peralatan rumah tangganya. Oke. Tutup lagi dulu. Nah, ini yang tadi sudah dijelasin juga. Liftnya tembus sampai ke paling bawah. Jadi, dari garasi, kalau kalian mau langsung naik lift, itu bisa. Tidak perlu dulu naik ke area ruang keluarganya. Jadi, sangat enak banget ya guys ya. Dan ini untuk area garasinya. Garasinya juga udah pake elektrik ya guys ya. Enak. Kalian pulang malem pun. Nggak perlu panggil-panggil air T. Kalian bisa langsung buka sendiri pake remote. Dan nggak berisik pasirinya. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke dalam. Kita lihat area lantai 2-nya. Yuk, mari. Enaknya rumah split level guys. Kalian bisa lihat nih guys. Baru naik tangga sedikit. Ini udah ada area kamar lagi. Di sebelah kiri. Ya. Kita lihat dulu nih area kamarnya. Oke. Ini area kamar di split levelnya. Kamarnya gede ya guys ya. Kamarnya gede. Enak pastinya. Dan di setiap lantainya juga bisa berhenti liftnya. Contohnya seperti ini guys. Nah. Di sini ada pintu liftnya lagi. Jadi di setiap lantai split levelnya liftnya itu bisa berhenti. Ditambah lagi. Yang tadi kita lihat dari bawah. Ada tangga naik untuk ke kamar air T. Ini bisa tembus ke kamar air T-nya. Oke. Kita naik ke atas. Oke guys. Kita sekarang udah berada di lantai 2-nya nih. Nah. Kalau tadi area lantai split levelnya. Lantai M. Ini kita di lantai 2-nya. Di area lantai 2-nya sama. Liftnya juga bisa berhenti di sini. Dan ada 2 kamar untuk yang tipe premium. Sekarang kita masuk dulu ke kamar utamanya. Kita lihat. Nah. Ini untuk area kamar utamanya. Sangat gede. Untuk rumah lebar 9. Area kamar utamanya. Dan ini seperti biasa sudah di interior. Dan juga seperti biasa kalau kamar utama ada walking closet-nya. Nah. Ini area ruang pakaian kalian. Dan juga ada 1 kamar mandi di dalam kamar utamanya. Dengan sanitary dari Kohler. Oke. Kita udah beres. Keluar dari kamar mandinya. Sekarang kita mau ke kamar anak. Yang ada di lantai 2 ini. Khusus untuk tipe yang deluxe. Di lantai 2 ini hanya ada 1 kamar utama. Tapi kalau yang premium ada 2 kamar. Ada kamar anaknya. Nah. Kita masuk sekarang untuk ke area kamar anaknya. Nah. Ini karena tipe yang premium. Ada kamar anaknya nih. Di lantai 2. Kalau nanti kalian beli yang deluxe. Kamar ini nggak ada. Jadi ini ketutup tembok. Nah. Di sini. Dan ini ada area luarnya lagi. Ngedak. Bisa kalian jadikan untuk ruang terbuka. Nah. Ini area depannya. Dari samping kamar anak tadi. Yang udah dijelasin. Kalau seandainya. Kalian beli yang tipe deluxe. Area ini juga tidak ada. Tapi kalau. Kalian beli yang premium. Area ini. Ada. Cuman seperti biasa ya. Kalian interior sendiri. Biar lebih nice. Lebih manis. Untuk area depannya. Nah. Kalau tipe yang deluxe. Kamar ini tidak ada. Dan area yang di depannya juga nggak ada. Oke. Kita lihat sedikit. Ini. Untuk. Marmernya. Kalian bisa pilih. Mau yang. Marmer lokal. Ataupun. Marmer import. Oke. Abis ini. Kita lihat. Ke kamar mandinya. Yang di luar. Untuk di lantai 2. Ini juga. Area foyernya juga enak ya. Masih bisa. Kalian taruh meja. Karena cukup gede. Tapi kalau kalian mau desain yang lain juga boleh. Ada desain-desain yang memang lebih nice. Kita lihat sekarang kamar mandinya. Di lantai 2. Oke. Masuk ke dalam. Nah. Enak kan kamar mandinya. Washtafelnya bagus. Area untuk mandinya juga. Dindingnya. Dengan motif yang bagus. Motifnya sangat cantik. Begitu juga. Closet. Dan. Showernya. Ini semua menggunakan. Dari. Coffler. Oke. Kita udah lihat keseluruhan dari lantai 2 nya. Sekarang. Kita naik ke lantai 2 setengahnya. Sekarang kita sudah berada di. Lantai. 2 setengahnya. Nanggung. Nggak nyebut 3 lantai. Oke. Nah ini. Untuk area di. Paling tingginya. Ada. Ethic roomnya lagi. Dan juga. Nggak ketinggalan. Seperti biasa. Kita muter dulu sedikit. Liftnya pun juga. Sampai ke atas ini. Bisa lift. Nyampe ke area ethicnya. Ada kamar mandinya juga. Nah. Ini kita sebutnya. 2 setengah lantai. Karena. Area yang paling atasnya. Itu. Nggak. Satu lantai full. Jadi. Kita nggak nyebutnya 3 lantai. Oke. Area ethic ini. Bisa terbuka. Ataupun. Kalian bisa. Bikin tertutup nih. Kalau kalian bikin tertutup. Bisa jadi buat. Ruang kumpul-kumpul. Kalau lagi ada temen datang. Atau. Kalian mau jadikan kamar. Satu lagi pun bisa. Kalau kalian mau jadikan kamar. Untuk yang. Premium ini. Yang aslinya. 4 plus 1. Jadi 5 plus 1. Karena. Seperti yang kalian tahu. Ada 2 tipe nih. Ada premium. Ada deluxe. Nah. Kalau untuk yang. Premium. Pastinya lebih enak. Karena kamarnya ada 4. Oke. Guys. Kita udah review. Untuk klaser Heron. Mana yang kalian suka. Lebar 9. Dengan panjang 16. Ataupun 19. Atau. Yang cocok buat kalian. Lebar 11. Dengan panjang 16. Atau 19. Bagi kalian. Yang mungkin. Masih kurang jelas. Mau lihat langsung rumah contohnya. Hubungi nomor yang disediakan. Janjian dengan Dodi. Kita lihat langsung rumah contohnya. Dan. Kalian bisa pilih. Cara bayar. Sesuai yang kalian mau. Oke. Kalian bisa masukin nuknya. Mulai dari sekarang. NUP-nya. Nanti di tanggal. 19. Baru acara pemilihan unitnya. Oke. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Jangan. Lupa. Yang belum subscribe. Subscribe channel youtube kita. Kasih like-nya. Comment. Dan. Share. Ke teman-teman kalian. Yang kalian kenal. Untuk beli rumah. Dan gak ketinggalan. Bagi kalian yang punya properti. Mau dipasarkan. Kalian bisa hubungi. Baik itu rumah. Tanah. Ruko. Ataupun kalian punya gedung kantor. Yang mau dijual. Kalian bisa hubungi kita. Kita bantu untuk penjualannya. Biar lebih cepat laku lagi. Oke. Sampai disini. Vlog kita untuk. Cluster Heron. Sampai jumpa di. Cluster-cluster selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax